Persiapan pemilu serentak 2024 saat ini telah memasuki tahap pencocokan dan penelitian atau coklit. Ini dilakukan terhadap data penduduk potensial pemilih-pemilihan yang dikeluarkan oleh kemendagri. KPU Kabupaten Batanghari saat ini telah menerima jumlah data penduduk potensial pemilih-pemilihan atau DP4 yang dikeluarkan kemendagri. Dengan terbitnya DP4 tersebut, penyelenggara akan melakukan upaya pencocokan dan penelitian atau coklit. Sebagai bentuk penyesuaian data pemilih yang ada di lapangan. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Afri mengatakan, untuk pencoklitan data akan dilaksanakan pada Februari 2023. Di mana petugas akan melakukan pencocokan data langsung ke rumah-rumah warga sesuai jumlah DP4 sebanyak 226.262 jiwa. Dirinya menyebutkan kemungkinan besar data ini bisa berubah apabila nanti terdapat warga yang sudah meninggal dunia maupun telah pindah domisili. Karena kita lihat nanti hasil dari coklit Pantarli kita dibawa. Karena data dari kemendagri itu diturunkan oleh KPU. KPU RI menurunkan KPU Provinsi, KPU Provinsi menurunkan Kabupaten Kota, DP4 ini berjumlah 262.626. Apri menambahkan proses coklit sendiri akan dimandatkan kepada petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli, di mana masa kerjanya akan berlangsung selama satu bulan. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.